hai hai gengs ini mama mau ngajakin kalian untuk bikin panakota resepnya udah pernah ada di vlog mama lama-lama yang dulu-dulu bakalan mama tampilin ke kalian linknya bisa kalian tonton ini udah lama banget Mama nggak bikin jadi ini udah campuran susu dan whipped cream cair beserta gula kita kita masak ya sebentar lalu ini ada gelatin yang sudah mama rendam dengan air dingin nanti ini kita peras dan kita campur ke dalam ini nih si susu panas ini nanti dia akan meleleh terus buat kalian yang nggak bisa pakai gelatin pastinya bisa pakai agar-agar ya gitu gampang banget ikutin resep agar-agar seperti biasa deh yang plain yang apa yang putih terus kalian masak dengan whipped cream cair kalian campur doang susu cair kalian kasih gula udah gampang banget kok bikin panakota udah sarangi rangi ini kalian lihat sudah ada sarangi jar ini untuk dessert dessert glass gitu sebenarnya ini juga dipakai untuk bikin selai dan segala macam tapi mau pakai untuk dessert glass terus ini kita ambil sih para petak jadi kalian pasti tahu di vlog mama yang dulu banget panakotanya mama itu mereng kalian miring ya biar ada ada apa cara gaya tersendiri lah kayak gitu jadi bikinnya gampang banget sebenarnya oke sip lah nah ini dia sih panakota masih panas banget kita masukkan si lembar gelatin yang sudah kita apa ya namanya lembutkan di air di air dingin gitu ya kayak gini bentuknya artis ini sebelum kalian masukin kalian peras dulu supaya airnya bener-bener terbuang ya jadi hanya gelatin yang kita pakai ini di sebelah kalian lihat semua jar jar bagi sejar jar yang bakal mau pakai untuk bikin olahan stroberi kali ini tuh nih kita masukin wow dia akan meleleh langsung diaduk aja rata hmm sepertinya ini udah sudah rata semua gelatin dengan si sosu nah ini bakalan kita tuangnya ini biar kalian lihat produk mama ya yang mau bikin dari hasil panen-panen stroberi dan juga ada sirup hollander dibelakang sana biar mau presentasikan ke kalian juga sebagai background gitu loh luar biasa banget harus bangga dong sam buatan sendiri tuh ini mari kita tuang tuh kira-kira ya sama semua sampai di tingkat kemiringan gitu panakotanya siap terus yang ada gelombung-gelombungnya agak-agak kita kita gimana gitu jadi panakotanya sendiri bisa kalian bikin pakai stroberi pakai mangga ya ini kita dinginkan dulu dia sampai seluruh ruang lalu kita istirahatkan nanti di dalam kulkas sampai si panakotanya bener-bener set ya sembari kita nunggu ini set mama mau bikin butter cookies untuk alas cheesecake jadi kita bakalan cari kira-kira bikin cheesecake enaknya yang setinggi panakotanya gini atau yang lebih pendek aku masih belum tahu yang tinggi masih ada nih kita bikin 6 kita pakai yang tinggi aja kali ya yang sama yang kalian kita cuci bersih ini kita setkan dulu karena butter cookiesnya harus kita remes-remes-remes-remes terus kasih butter cair dan kita atur di bawah ini ini kita cuci dulu terlebih dahulu dengan air tangat ya cakep made with love gemes tuh kita lanjut bikin untuk alasnya cheesecake kali ini mama mau ngajakin kalian untuk bikin no-bake cheesecake jadi tanpa kita baking ya kita butuh satu ini kan isinya dua dua pack gitu di dalam beratnya 200 gram jadi per packagingnya per satu packnya ini adalah 100 gram memang kita butuh 100 gram ya dan ini mama sudah ada butter cair ini bakalan kita mix dengan si butter cookies kita bikin no-bake cheesecake buat dessert kalau masih ada cookies yang besar-besar juga enak ya digijit-gijit gitu yang untuk cheesecake oke oke ini kita simpunin dan kita ambil si jar terus kita atur si ini deh apa namanya cookies don't worry kalau kalian ngelihat si si apa namanya si ini cookiesnya itu kayak kering gitu karena nanti dia di kulkas ini kan nanti kita tekan-tekan dan di kulkas dia akan dingin terus ya ini bakalan kita masukin si adonan cheesecake kan jadinya dia akan merapat juga oke sudah dicuci dan ini mama setkan di kulkas ya terus sisanya bakalan kita isi juga dan sekarang kita udah tiba di step yang berikutnya jadi ini ada kira-kira 2 sendok makan lemon juice kalian mau pakai jeruk nipis juga bisa nah ini ada fresh cheese yang sudah mau mixer fresh cheese biasa kalian lihat ini nggak dipakaiin apa-apa ya ini sudah mau mixer seperti ini sampai dia halus lalu disini kira-kira ada 100 ml susu ini masih panas susu cair mama kasih vanilla sugar sama kasih gula sesuai selera kalian masing-masing deh kadar kemanisannya lagi-lagi kalian bisa pakai agar-agar atau pakai gelatin ini ada gelatin kira-kira aku pakai untuk 100 ml aku pakai 2 ya ini gelatin kita masukkan 2 biji satu, dua bisa balikin dong tuh ini kita aduk-aduk rata kita masukkan sedikit fresh cheesenya ke dalam ya ini harus cepat diaduk hmm mentah sini cicip Ini udah kita dinginkan. Lalu ini kita hentak-hentakkan. Ini biar nggak terlalu ribut, kita pakai serbet. Oke, sip. Ini dia cheesecake-nya kita. Bakalan kita diamkan di kulkas lagi sampai set. Dan lanjut ke step berikutnya, yaitu kita siram dengan saus strawberry. Mantap. Ini panak kotanya juga udah sangat-sangat kuku. Ini juga udah bisa kita taruh di kulkas sampai dia bener-bener pakem. Udah kayak gini, simple banget. Yeay, kita udah sampai di steps menaburkan atau apa ya. Menuangkan saus strawberry. Jadi saus yang lain kan ada mama taruh di botol. Terus ini yang sisa di plastik. Jadi kita pakai sisa yang di plastik aja dulu. Pertama-tama kayak gitu kan. Jadi yang lainnya aman terkendali. Kayak gitu. Ini yang cheesecake dan cheesecake. Terus ini yang panak kota. Pertama-tama panak kota. Ini mempunyai lebih dingin. Demi aku udah duduk di luar. Sekarang yang cheesecake ini tiga yang jar kecil. Yang sisa kemarin. Kita bikin yang ini dulu ya. En Yang sisa kemarin kita buat sambilan-tama copy. Yang sisa kemarin. selamat menikmati 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 ini buat sekolah karena kan mama ini bagi dua sama yumi can ternyata ya lupa yaudah kita bilang apa panah kota sukses cheesecake sukses sirup stroberi kami suka aku suka mentang gak seberapa sukses sukses olahan stroberi kita ada bikin apa ada bikin sirup ada bikin panah kota ada bikin cheesecake ada bikin mochi terus ada stroberi jam dan ada stroberi sauce jadi kita udah bikin 6 macam 6 jenis sip 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 terimakasih sudah nonton thank you for watching jangan lupa dicoba yaa bye game bye oh juli jumi hat meh gemacht oh juli kasi menta mama kasi menta hey stop hey lumi yuh i can count maka i kebawa gue uya maka yuh yuh sukses panas banget yuh masuk yang panasa Terima kasih.